Ini udah bulan September dan berarti Apple sudah siap untuk meluncurkan iPhone-nya. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa aja yang akan dirilis oleh Apple di iPhone event di bulan September 2024 ini. Langsung aja kita simak videonya guys. Yo guys, balik lagi dengan Bill disini. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa aja yang bakalan dirilis oleh Apple di Apple event bulan September 2024 ini. Oke, seperti biasa ya, kalau bulan September itu Apple tuh bakalan mengadakan event yang bertujuan untuk merilis iPhone-nya. Dan hari ini guys, di malam nanti, tepatnya jam 12 dini hari ya, kalau di Indonesia itu, nanti Apple bakalan mengadakan launch event untuk iPhone 16 series. Dan kira-kira apa aja yang akan dirilis oleh Apple, langsung aja kita akan bahas satu persatu ya guys. Yang pertama, kalau menurut berita, Apple itu tentu saja akan merilis iPhone 16 series. Dimulai dari iPhone 16, lalu juga iPhone 16 Plus. Dan iPhone 16 dan 16 Plus ini katanya bakalan menggunakan chipset terbarunya yaitu A18 chip. Iya, A18-nya ini nggak ada Pro-nya ya. Yang Pro-nya nanti bakalan digunakan di versi Pro-nya. Dan disini nanti katanya sih di 16 series ini RAM dari iPhone akan bertambah semuanya menjadi 8GB. Yang lalu itu cuma yang iPhone 15 Pro dan Pro-Max yang naik jadi 8GB. Tapi di tahun ini katanya semuanya bakalan 8GB RAM. Kenapa naik? Karena ya digunakan untuk kemampuan Apple Intelligence-nya. Yang katanya batas minimumnya itu 8GB RAM. Kalau nggak 8GB RAM secanggih apapun chipsetnya, katanya nggak bakalan bisa menggunakannya. Oleh karena itu Apple mulai menaikkan RAM-nya sedikit demi sedikit ya. Mulai tahun ini guys. Nah lalu perbedaan kedua dari iPhone 16 dan 16 Plus ini bakalan ada di kamera bagian belakangnya ya. Kamera bagian belakangnya ini akan kembali ke desain dari iPhone X. Meskipun nggak mirip-mirip amat, tapi ya ternyata 2 kamera tersebut itu akan vertikal ya. Nggak akan miring seperti yang versi sebelumnya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena Apple ini ingin agar semua iPhone-nya ini nanti bisa merekam spesial video. Oleh karena butuh rekaman spesial video inilah, maka harus vertikal gitu ya untuk kameranya ini. Jadi bukan karena seolah-olah Apple ingin mengubah desainnya doang, tapi nggak ada fungsinya. Tapi karena ingin merekam spesial video inilah, posisi dari kamera itu dibuat vertikal. Seperti itu guys. Nah lalu untuk kemampuan lain-lain sih belum ada bocoran yang signifikan ya. Nanti kita harus lihat di Apple event-nya sendiri. Nah lalu lanjut ke iPhone 16 Pro dan juga 16 Pro Max. Yang katanya bakalan mendapatkan 48MP di ultrawidenya ya guys. Selain itu untuk warna dari versi Pro-nya ini juga akan ada beberapa yang baru. Tapi ya kalian dapat lihat sendiri dari bocoran yang sudah saya dapatkan. Di sana ada beberapa gambar yang dapat kalian lihat warnanya ya guys. Lalu juga untuk RAM-nya sendiri katanya sih masih tetap 8GB RAM. Dan juga untuk chipsetnya akan meningkat menjadi A18 Pro. Nah untuk kemampuan dari rekaman videonya sendiri ini ada beberapa rumor. Yang mengatakan bahwa katanya sih bakalan bisa rekam video 4K 120fps. Dan juga ada rumor yang mengatakan bahwa katanya mulai tahun ini juga bisa rekaman sampai 8K. Tapi ada juga rumor yang mengatakan bahwa fitur yang 8K video ini belum tentu bisa dilakukan di 16 Pro series ini. Dan bisa dilakukan ya di seri Pro yang selanjutnya. Ini sih saya nggak tahu yang mana yang bakalan benar guys. Nah lalu juga ada rumor yang mengatakan bahwa di iPhone 16 Pro series ini akan menggunakan JPEG XL ya. Sebuah tipe gambar yang mungkin pengganti dari JPEG dan juga HEIC yang sudah digunakan oleh Apple selama ini. Dan JPEG XL ini katanya versi yang lebih baru dan lebih bagus daripada JPEG. Tentu saja dengan kompresi yang lebih bagus lagi dan lebih efisien guys. Nah untuk fitur-fitur yang lain juga masih belum bocor tapi kayaknya sih bakalan banyak fitur AI yang akan muncul di iPhone 16 series ini sih guys. Nah lalu selain iPhone kayaknya biasanya Apple juga akan meluncurkan Apple Watch-nya. Nah di tahun ini itu minim banget ya untuk leak atau bocoran dari Apple Watch terbaru. Karena ya mungkin Apple Watch yang tahun ini itu kan yang seri ke-10. Dan biasanya seri ke-10-nya ini bakalan diri desain ulang dan lebih bagus lagi daripada seri-seri sebelumnya. Oleh karena itu banyak yang berpikir bahwa nanti Apple ini akan merilis Apple Watch Series X. Dimana ya tentu dengan chipset yang terbaru, terus desain yang lebih baru, lalu desain strap yang baru, dan lain-lain. Tapi bocoran-bocoran yang sudah keluar ini masih belum fix banget gitu ya. Jadi kita masih nggak tahu karena foto dari bocorannya sendiri pun secara fisik itu nggak ada. Jadi hanya spekulasi orang-orang tertentu saja. Nah lalu di tahun ini banyak yang ngomong bahwa Apple Watch Ultra yang ketiga itu nggak akan rilis ya di bulan September ini. Mungkin karena Apple ini ingin memberikan tempat kepada Apple Watch Series X ini supaya lebih spesial gitu ya untuk launching eventnya. Lalu apakah Apple Watch SE3 ini juga akan dirilis di bulan September ini? Ini juga masih simpang siur. Ada yang ngomong ya dan ada yang ngomong tidak. Tapi ya rumor mengenai Apple Watch ini bener-bener minim banget dan nggak ada bocoran foto satu pun ya guys. Jadi bener-bener hebat banget sih Apple untuk menyembunyikan bocorannya ini untuk Apple Watch. Oke langsung aja kita ke yang terakhir yaitu adalah AirPods. Katanya sih di bulan September ini juga Apple itu bakalan merilis AirPods yang generasi keempat. Dan untuk foto-foto leaknya sendiri pun ini juga jarang banget dan kita nggak tahu apa fitur-fitur yang akan diberikan Apple sebagai pembeda dari versi ketiga dan versi keempatnya. Nah untuk iPad sendiri juga kayaknya nggak akan rilis di bulan September ini. Jadi buat kalian yang nunggu-nungguin iPad mini yang biasanya juga dirilis bareng dan juga iPad yang seri barunya itu kayaknya juga nggak akan muncul di bulan September ini guys. Apakah muncul di bulan Oktober atau Novembernya? Kita juga masih belum tahu ya. Nah jadi mungkin itu aja yang bakal rilis di Apple event bulan September 2024 ini. Buat kalian yang barusan beli iPhone 15 series apakah akan upgrade dan apakah excited gitu ya? Mungkin buat banyak orang upgrade yang signifikan tuh hanya di kemampuan AI-nya sih. Tapi buat kalian yang udah punya versi Pro dari 15 Pro dan juga 15 Pro Max mungkin nggak akan terjadi upgrade yang besar. Karena ya versi tersebut sudah bisa menyicip kemampuan AI dari Apple Intelligence. Ya mungkin itu aja. Please share like and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Comment jika kalian ingin ngobrol-ngobrol tentang Apple event September 2024 ini guys. See you guys di video selanjutnya. Hmm ya jadi penasaran sih Apple Watch Series X ini bakalan gimana? Atau Series X? Ya kita bakalan tahu sih nanti malam.